posisi ini sudah cukup bagus namun saya akan menghapus bagian ujung dari layar objek group yang telah kita ganggu tadi namun menurut saya cukup mengganggu gunakan iris tool dan atur flow dan opacity nya jadi 100% baik sudah saya hapus kemudian klik pada layar group yang atas dan yang bawah sambil menekan ctrl pada keyboard lalu tekan ctrl in untuk menggabung atau merge nah layer group yang telah saya merge atau gabung tadi akan berkecil seperti ini lalu akan saya copy dengan ctrl C pada keyboard lalu akan saya transform atau dengan menekan ctrl T lalu saya akan memilih rotate 100 derajat sehingga berbentuk berlawanan arah dengan layer yang pertama bisa anda lihat disini lalu saya kembali ke layer group yang belum saya rotate atau putar akan saya copy lalu air copy nya akan saya turunkan sedikit pada posisi seperti ini lalu kita klik pada semua layer yang lebih banyak setelah itu Ctrl E untuk menggabung atau merge nah sejauh ini kita sudah mendapatkan bentuk yang menurut saya sudah cukup baik namun saya akan menambahkan lagi variasi dari bentuk dan warnanya agar tampak lebih detail dan rumit sekarang copy lah layer group tadi atau dengan Ctrl C lalu rubahlah layer group yang di bawah seperti ini lalu klik image adjustment pilih di satu atau dengan menekan Ctrl C pada keyboard nah sekarang kita sudah mendapatkan dua render yang berbeda warna atau bervariasi sekarang group kedua layer tadi dengan menariknya ke icon create group lalu klik kanan pilih duplikat group pilih duplikat group nah disini saya mulai melakukan langkah-langkah yang telah kita lakukan dari awal tadi seperti men-transform run copy layer dan copy group karena memang pada dasarnya pembuatan render ini adalah dengan menumpuk-lumpuk layer group yang telah dibentuk lalu membentuknya kembali sehingga dalam beberapa proses yang telah kita lewati saya telah mendapatkan bentuk yang cukup rumit dan detail seperti ini nah pada proses yang saya anggap sudah hampir finish ini saya masih melakukan copy pada group semua objek yang telah saya gabung tadi saya akan klik kanan duplikat group lalu akan saya ubah posisinya seperti ini kemudian layer group yang dibawah akan saya transform flip horizontal sehingga akan membentuk seperti ini yang menurut saya cukup bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada hasil akhir yang sudah kita anggap finish seperti ini kita masih dapat merubah warna dari render tersebut bisa dengan menggunakan hue saturation atau color balance selamat menikmati dari di ים selamat menikmati